Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kemenkopol Hukam melaksanakan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Jawa di Yogyakarta. Rabu lalu, RAKOR ini membahas pemantapan isu-isu strategis dan dinamika dalam setiap tahapan Pilkada yang digelar pada November mendatang. Dalam sambutannya, Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mengatakan wilayah Jawa menjadi kawasan yang krusial dalam masa pemilihan kepala daerah 2024. Hadi menjelaskan salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak. Menguat konflik Pilkada di Jawa mudah tercipta karena Hadi memerintahkan jajarannya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga untuk pengamanan pembiluk. Menkopol Hukam menitikberatkan koordinasi antara TNI Polri, Kejaksaan Agung, dan Bawaslu selaku garda utama dalam menjaga kondusivitas. Maksud kami kondusivitas selama Pilkada. Dengan adanya upaya koordinasi antara lembaga, Menteri Hadi yakin, Pilkada di wilayah Jawa akan berjalan dengan aman dan kondusivitas. Jawa menjadi penting, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? Lebih dari 50 persen dari total DPT itu ada di Jawa. Tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Sehingga kita memerlukan satu langkah strategis dengan satu sinerisitas. Sinerisitas antara pemerintah, kemudian sinerisitas dengan penyelenggara pemilu, dan sinerisitas dengan peserta pemilu. Jadi tiga hal ini, tiga unsur ini yang benar-benar harus kuat sinerisitasnya, harus kuat koordinasinya. Pemerintah, penyelenggara, dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan pemilu Pilkada Serentak tahun 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan secara resmi membuka latihan praoperasi dan taktikal floor game. Untuk operasi mantap raja, musih 2024 pada selasa 20 Agustus 2024. Acara yang berlangsung di auditorium lantai 7, gedung presisi Mapolda Sumsel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel. Kapolda Sumsel Irijen Pol A. Rahmat Wibowo menekankan pentingnya kesiapan personil dalam menghadapi operasi mantap raja musih 2024 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan umum di Sumatera Selatan. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh berbagai narasumber, termasuk strategi dari Ketua KPU Provinsi Sumsel dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel. Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tugas-tugas dari berbagai satuan tugas, seperti Satgas Preventive dan Preemptive, Kamsul Tip Car Lantas, Gakum, Tindak, Humas, dan Ban Ops. Kapolda Sumsel Irijen juga memberikan arahan khusus kepada seluruh peserta mengenai pentingnya koordinasi dan sinergia antar satuan tugas untuk memastikan kelancaran operasi. Dengan pelatihan ini, Polda Sumsel berharap seluruh personil kepolisian dapat menjalankan tugas dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilu berlangsung. Pemirsa dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024, Polres Poso, Sulawesi Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota di lapangan Sintungu Maroso, Kelurahan Gebang Rejo Timur Kecamatan Poso Kota pada Rabu lalu. Kapolres Poso menjelaskan simulasi ini dirancang untuk mengelola dan mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Poso. Polres Poso, Sulawesi Tengah menggelar simulasi sistem pengamanan kota, SISPAM Kota, dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024 bertempat di lapangan Sintungu Maroso, Alun-Alun Kota Poso, Kelurahan Gebang Rejo Timur Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Rabu 21 Agustus 2024. Berdasarkan perintahan dan KPU Kabupaten Poso, untuk melakukan pengawalan logistik pemilu dari percetakan menuju KPU. Dalam simulasi tersebut, beberapa elemen penting seperti pengendalian masa, dalmas, awal, dalmas lanjut, negosiator, dari satuan sama Ptapolres Poso. Mereka dilatih untuk menghadapi potensi gangguan selama tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kota Poso, termasuk pendistribusian logistik, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan pemenang. Tahun 2009, tentang implementasi prinsip dan standar khas asasi manusia dalam penyelenggaraan di KPU. Kapolres Poso KBP Artur Sameaputi, SIK, menjelaskan bahwa Sistem Pengamanan Kota, SISPAM Kota, dirancang untuk mengelola dan mengamankan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Pilkada, Serentak tahun 2024 di Kabupaten Poso. Kegiatan SISPAM Kota yang baru saja kita saksikan, kita laksanakan adalah untuk melatih kesiapan, baik siap personil, siap logistik, ataupun peralatan yang mendukung, serta siap kemampuan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya, rekan-rekan, baik aparat, kepolisian maupun kini, serta sang pol PP yang mewakili dari pemerintah daerah, siap dalam hal ini mereka mampu berkoordinasi, mereka mampu melakukan nanti apa yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi gangguan keamanan, sehingga terjadi koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang sangat baik. Terima kasih. Simulasi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas pengamanan selama Pilkada 2024, serta mencegah terjadinya kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada di Kota Poso. Pemirsa Polres Kutai Kartanegara melalui Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPAM melakukan pengecekan fisik senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan kepada personil Polres Kukar. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui KASIPROPAM Ibtus Lamateriadi yang memimpin pengecekan mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang Pilkada 2024. Dari total 84 pucuk senjata yang terdaftar, yang terdiri dari 73 senpi laras pendek dan 11 senpi laras panjang, sebanyak 45 pucuk telah berhasil dilakukan pengecekan fisik serta amunisi, dengan hasil bahwa seluruhnya berada dalam kondisi baik dan lengkap. Namun sebanyak 39 pucuk senjata lainnya belum dapat diperiksa, karena personil yang memegang senjata tersebut sedang bertugas. Pengecekan terhadap senjata-senjata ini akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polres Kutai Kartanegara untuk memastikan kesiapan operasional serta pengamanan dalam penggunaan senjata api oleh anggotanya, terutama menjelang agenda besar nasional yang akan datang. Pemirsa dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di wilayah Jawa Tengah, Pitumas Pol Dajateng menggelar fokus grup discussion atau FGD. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kesadaran, akan pentingnya strategi keumasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 di Jawa Tengah, Pitumas Pol Dajatengah menggelar fokus grup discussion atau FGD di Hotel Gria Persada Bandungan, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kesadaran, akan pentingnya strategi keumasan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung. Dipimpin oleh Kabit Humas Pol Dajatengah, Kombes Pol Artanto, acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Pol Dajatengah, serta berbagai narasumber berkompeten, seperti Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia dan News Manager Tribun Jatang. Peserta FGD terdiri dari pengemban fungsi keumasan Satker Mapolda, para kasih humas dari 35 Polres jajaran, serta kaset bin mas yang didampingi Babin Kantip Mas dari wilayah masing-masing. Kabit Humas Kombes Pol Artanto menekankan pentingnya sinergi antara fungsi humas dan bin mas dalam menciptakan persepsi yang sama di masyarakat, karena membangun citra positif di masyarakat adalah tugas yang memerlukan kolaborasi erat. Humas bertugas menyampaikan informasi, sementara Babin Kantip Mas berperan sebagai perpanjangan tangan yang memastikan pesan tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dengan kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik, penyampaian informasi akan menjadi lebih efektif sehingga dapat menjegah kesalahpahaman dan meminimalisir potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya pilkada. Melalui FGD ini, Polda Jato berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam keseharian mereka. Tidak hanya untuk kepentingan pilkada, tetapi juga untuk membangun citra positif poleri di masyarakat. Dengan demikian diharapkan pilkada 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai sesuai harapan seluruh elemen masyarakat. Dari Humas, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 melaksanakan bakti sosial, pemberian tali kasih kepada para mantan pengejar dan pengasuh Akademi Kepolisian. Informasinya hadir usai juta berikut ini. Terima kasih telah menonton!